Bapak Ibu sekalian, sahabat LSC, Alhamdulillah wasyukurillah pada sore hari ini pukul 4 sore dan kalau di rumah saya ini hujan sudah mulai turun, udaranya sangat sejuk, Alhamdulillah kita sudah hadir bersama di forum LSC ini, berbincang-bincang bersama salah satu Grand Master Mentor di Indonesia, Gus Reza. Selamat datang Gus Reza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang juga buat Bu Enda dan juga semua yang ada di sini. Maaf tidak bisa jemputkan satu persatu. Baik Gus Reza, tidak apa-apa. Sebelum acara ini dimulai Gus Reza, perkenankan saya mengasih pengantar dulu terhadap grup ini. Silahkan, silahkan. Grup ini adalah grup LLC, Life Learning Club dari semua kalangan. Jadi merupakan sarana yang membentuk kelompok pembelajar agar mereka dapat membangun kualitas diri dengan lebih baik. Tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang sehat, sukses, dan bahagia. Dalam ukuran dimensi dunia dan akhirat. Hasil akhir dari LLC ini adalah, kami nanti ada beberapa level untuk pendidikannya, tapi hasil akhirnya nanti melahirkan sumber daya yang competent, berkarakter, keluhuran budi pekerti, serta religius. Tentu saja hal ini dilakukan melalui proses belajar yang berkelanjutan, terukur, dan dilakukan secara tim. Jadi aktivitas kami saat ini baru melakukan webinar secara rutin, seminggu dua kali, kadang-kadang seminggu sekali, tapi nanti kalau semua sistem sudah siap, kami ada pendidikan yang secara berkelanjutan ada level-levelnya. Baik. Terima kasih sekali Gus Reza bisa hadir di hadapan kami, bisa sharing nanti ilmu Gus Reza yang luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, perkenankan saya membacakan CV beliau ya. Pada hari ini beliau akan bersama kita membawakan Talks on Make History, Not Just Story. Gus Reza ini ada beberapa gelar di belakang nama beliau. Pertama adalah Ahli Madya International Instructor for Pilot Engineers, ICAO Oklahoma, USA. Kemudian ICC, International Certified Coach from LME Corporation, Prof. John Mayers, Texas, USA. CPM, Certified Professional Motivator from International Motivator Association of Indonesia Academy. MLP, Master Mahalinguistik Program from MLP Institute. Kemudian Gus itu ternyata singkatan, yang merupakan refleksi dari kompetensi beliau. G, itu adalah Grand Master Mentor. U, Ultimate Talent Coach. Z, Zero Business Consultant. Beliau adalah ayah dari lima anak dan satu istri, Dr. Mia. Kakek dengan tiga cucu. Gak menyangka ya Bapak-Ibu sekalian, beliau sudah punya tiga cucu. Berdomisili di Gria Pandu Sakinah, Townhouse Depok. Jabatan yang sekarang diindih oleh beliau adalah Presiden Asosiasi Motivator Internasional Indonesia, Founder Sekolah Manager Syariah 4.40, CEO PT Republik Mentor Indonesia, Pengasuh Pesantren Islamic Entrepreneur Boarding School Purwakarta, Pemegang Rekor Dunia Motivasi 24 Jam Non-Stop Muri 2006, Top Pemusaha Nasional Indonesia 2002 versi Republika, Juara Dunia Penjualan Tahun 97 di Jury Swiss International dalam International Achievement Conference, Penulis 11 buku bestseller, Executive Director Al-Mart 313, Syariah Business. Oke, moto beliau, You cannot change wind direction, but you can change wind direction. Oke, Gus. Luar biasa pendidikan dan pengalamannya. Kami tidak sabar untuk mendengarkan sharing Gus Reza sore ini. Silahkan, Gus. Baik, terima kasih, Dr. Enda, dan juga teman-teman semua. Mohon izin, saya berbagi sedikit pengalaman dan lawasan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau menambahkan, atau ada yang mau sharing juga, Insya Allah saya juga siap menjadi pendengar yang baik. Baik, Dr. Enda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, ucapan selamat sore semua. Semoga sehat walafiat. Sakinah mawadah warahmat. Hidup barakah. Dan Insya Allah kaufat husnul khatimah. Amin. Sebenarnya dari apa yang disebutkan oleh Dr. Enda tadi, saya paling bangga untuk menyebutkan, saya ini alumni dari Life University, Universitas Kehidupan. Dan Insya Allah teman-teman juga pastinya juga menjadi bagian daripada kampus kehidupan atau Universitas Kehidupan. Dan saya berani pastikan, kalau teman-teman bergabung di dalam kampus kehidupan, Life University, ada dua gelar yang akan Anda miliki. Yang pertama adalah MR, bukan Master of Art, tapi mahasiswa abadi. Dan yang kedua adalah MBA, bukan Master Business Administration, tapi masih belum apa-apa. We have to keep learning. Kita selalu belajar, tidak boleh berhenti. Sampai kapan kita berhenti? Saat kita sudah menyandang predikat sebagai almarhum dan almarhumat. Disitulah kita boleh berhenti sebagai seorang pembelajar. Gus sendiri, sampai hari ini pun, dimanapun ada kesempatan, Gus selalu belajar. Jadi kalau nanti ada kesempatan, sekali waktu saya juga diundang lagi di LSI, tapi bukan sebagai pembicara. Saya mau dengarkan sebagai peserta, siapa tahu nanti ada pembicara lain yang bisa saya ambil inspirasinya, ambil bawasannya dan pengalamannya. Insya Allah kita saling berbagi. Bagi Gus dalam hidup ini, harus ada tiga dimensi relationship, jadi sebagai pengantar saja. Tiga dimensi relationship, ke atas, ke samping, dan ke bawah. Kalau kita posisinya ada di bawah, kemudian kita bertemu dengan orang yang berada di atas kita, tugas kita adalah taking, ambil. Apa kata Rasulullah? Dimanapun kau dapatkan yang namanya hikmah, kau ambil itu, karena itu adalah barang hilang orang beriman. Jadi tidak menjadi alasan buat kita, kalau kita dalam posisi berada di bawah, dan kita menemukan ada orang yang lebih tinggi pengetahuannya, lebih luas awasannya, lebih banyak pengalamannya, maka tugas kita adalah menjadi takers, ambil. Kemudian yang kedua, dalam posisi kita ada di atas, dan kita berhadapan dengan orang-orang yang ada di bawah kita, maka tugas kita adalah giving. Berikat. Jangan simpan ilmu bagi kepada mereka. Karena Saidina Ali bin Abi Talib mengatakan, kalau Anda punya harta, Anda yang menjaga harta itu. Tapi kalau Anda punya ilmu, ilmulah yang menjaga Anda. Ini luar biasa. Maka bersyukurlah orang-orang yang dianugerahi ilmu, maka hidupnya selalu dikawal oleh ilmu itu. Dia tidak perlu menjaga ilmu, tapi ilmu itulah yang akan menjaga dia. Luar biasa. Yang ketiga adalah, kesamping, dengan orang-orang yang sama levelnya dengan kita, tugas kita adalah sharing. Berbagi. Dan hari ini saya tidak memposedikan sebagai orang yang di atas, ataupun sebagai orang yang di bawah. Hari ini saya adalah sejajar, kita sama semua, dan hari ini kebetulan saya diminta untuk menjadi sharing hari ini. Jadi saya hanya sharing saja, bukan memberikan sesuatu, hanya berbagi saja. Baik, judul kita hari ini adalah Dr. Enda dan teman-teman adalah teman-teman di LLC, Life Learning Club. Kita judulnya adalah Love Your Life. Kemudian subjudulnya adalah Make a History, Not Just Story. Cintailah hidupmu. Dan untuk bisa mencintai hidup ini, ada satu sikap yang harus dibangun oleh kita, yaitu Make a History, buatlah sejarah, not just story. Bukan sekedar membuat kisah. Saya yakin kalau sekedar membuat kisah, semua orang bisa melakukan. Tetapi untuk membuat sejarah, tidak semua orang bisa melakukan. Ketika kita sudah memasuki usia separuh abad, 50 tahun ke atas, kita diberi kesempatan oleh Allah amanah usia, amanah umur. Bagaimana usia dan umur ini menjadi barokah? Tidak ada pilihan lain. No choice. Kita harus mengakhir hidup ini dengan khusnul khotimah. Dan orang yang masih hidup bisa merasakan dampak daripada apa yang kita lakukan semasa kita masih hidup. Itulah sejarah. Gajah mati meninggalkan Gading, kemudian Harimau mati meninggalkan Belang, manusia mati meninggalkan sejarah. Manusia mati meninggalkan sejarah. Salah satu ciri orang yang usia khusnul khotimah adalah dia bukan sekedar mati begitu saja, dia wafatnya meninggalkan sebuah sejarah. Apa bedanya orang yang disebut dengan history maker dengan story maker? Kalau story maker ketika dia meninggal dunia, maka batu nisan yang ada di kuburnya hanya bisa digambarkan dengan tiga kata, tiga kalimat. Nama Fulan bin Fulan, lahir tanggal sekian, wafat tanggal sekian. Selesai. Itulah kisahnya. Itulah sejarah dia. Itulah kisahnya dia. Tetapi orang yang punya sejarah, ketika dia meninggal dunia, maka batu nisan tidak akan cukup untuk menuliskan karya dia semasa dia masih hidup. Karena terlalu banyak karya-karya dia, terlalu banyak kebaikan-kebaikan yang dia tanamkan semasa dia masih hidup, sehingga tidak mungkin batu nisan itu untuk menuliskan semua yang dia kerjakan semasa dia hidup. Itu perbedaan yang mendasar antara story maker dengan history maker. Nah, yang menarik, Dr. Enda, di dalam bahasa Arab, saya akan tuliskan di sini, izin share konten. Di dalam bahasa Arab, sejarah itu disebut dengan istilah ada kaitan dengan dua kata. Kata sejarah ternyata ada kaitan dengan dua kata dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah syajaroh. Yang kedua adalah siroh. Ada syajaroh, ada siroh. Sajaroh itu artinya adalah pohon. Sedangkan siroh itu adalah perjalanan. Perjalanan panjang. Ini menarik, Dr. Enda. Kalau kita lihat di sini, kita bahas yang pertama dulu, syajaroh. Kata syajaroh di dalam Al-Quran, itu ada di dalam Quran surat 14. Ayat 24 dan 25. Saya buka ayatnya. Surat 14, surat Ibrahim. Ayatnya 24 dan 25. Sudah kelihatan, Dr. Enda? Kalimatnya? Sudah kasih garis bawah? Ya, alam taruh kaifah. Ya, betul. A'udzubillahimineh syaitan rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taruh kaifah, daraballahu matalan kalimatan payibah, kasyajarotin payibah. Asluha thabitun, wafaruha fissamah. Ada ketemu kata syajaroh. Perumpamaan kalimat yang baik adalah seperti pohon yang baik. Akarnya menghunjam ke bumi, cabangnya menjulang ke langit. Kemudian ayat berikutnya, buahnya senantiasa berbuah pada setiap musim. Jadi ada tiga ciri dalam kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya menghunjam ke bumi, cabangnya menjulang ke langit, dan senantiasa berbuah pada setiap musim. Apa maknanya? Mari kita lihat kembali ke catatan kecil saya tadi. Karena sejarah ada hubungan dengan kata syajaroh, berarti orang yang membuat sejarah pasti punya tiga indikasi. Indikasi yang pertama adalah asluha thabitun. Kalau tadi pohon itu adalah akarnya menghunjam ke bumi, berarti orang yang punya sejarah, berarti dia punya satu keyakinan yang pokok. The power of belief. Saya banyak menemukan orang-orang yang membuat sejarah adalah orang-orang yang memiliki keyakinan lebih dibandingkan kebanyakan manusia. Hanya orang-orang yang punya the power of belief yang kuat, yang bisa bikin sejarah. Dan itu yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah haqqul yakin. Bukan sekedar ainul yakin, yakin karena melihat. Bukan juga sekedar ilmul yakin, yakin karena sudah dibuktikan secara empirik, ilmiah. Tetapi haqqul yakin. Bisa dibuktikan dengan mata ataupun dengan ilmiah atau tidak, dia tidak akan ambil pusing. Karena dia yakin dengan hatinya. Walaupun tidak pernah melihat dan belum ada bukti secara empiris. Dia yakin. Keyakinan apa yang dibangun oleh dia? Keyakinan bahwa setiap apa yang ditanam kebaikan pasti akan berbuah. Kebaikan pula yang lebih berlipat ganda saat nanti berjumpa dengan Allah SWT. Sehingga orang-orang sepenuhnya adalah orang yang sangat kuat dalam prinsip. Mereka bukan orang yang pelin-pelan, bukan orang yang pelangap longo, bukan orang yang komit-komit, komit-komit ya. Komitmen di sana, komitmen di sini. Tidak ada satu prinsip yang jelas. Ini yang pertama, sesuai dengan ciri pohon, sejarah adalah syajarah, pohon akarnya kuat, berarti keyakinannya kokoh. Yang kedua adalah, wafar'u hafiz sama, pohon yang baik itu cabangnya menjulang ke langit. Artinya cabang menjulang ke langit ini adalah, dia orang yang memiliki eksistensi. Dia punya eksistensi. Apa yang disebut eksistensi? Ada dalam istilah bahasa Arab, wujudihi ka'adamihi. Jangan kita adanya kita sama dengan tidak adanya kita. Jangan adanya kita sama dengan tidak adanya kita. Mohon maaf, misalnya saya ambil contoh, di sini ada Mbak Rika misalnya. Ada Mbak Rika. Mbak Rika hari ini ada. Tetapi kalau adanya Mbak Rika sama dengan tidak adanya Mbak Rika, pertanyaannya, buat apa Mbak Rika ada? Toh ada dan tidaknya dia, tidak ada memberikan pengaruh apapun buat lingkungan. Tetapi kalau orang yang punya sejarah, datangnya dinantikan, ketiadanya akan dirindukan. Itulah orang yang punya eksistensi. Seperti pohon, ada cabang. Kemudian yang ketiga, pohon yang bagus adalah senantiasa berbuah pada setiap musim. Artinya, orang yang bikin sejarah tidak pernah sepi dan berhenti untuk berkarya, berkarya, dan berkarya. Tingkat produktivitasnya sangat luar biasa. Dalam berbagai aspek. Kalau dalam tulisan, berarti terlihat dari karya-karya tulisannya, dari buku-buku yang dia tulis. Dalam sebuah gagasan, dari konsep-konsep dan teori-teori yang dia keluarkan, yang dia sampaikan ke masyarakat. Dalam pendekatan finansial, dia akan gunakan uang yang dia miliki untuk kepentingan bersedekat. Dalam jabatan, dia akan gunakan jabatan itu untuk bisa melahirkan regenerasi orang-orang yang leader-leader masa depan yang lebih hebat dari dirinya. Dia akan kader orang-orang itu untuk bisa menjadi pemimpin masa depan. Itu yang pertama, Dr. Endah. Berarti sejarah itu ada hubungan dengan syajal. Tapi ada satu kalimat yang menarik di dalam Al-Quran. syajarah itu tidak sama dengan khusyub. Ada istilah lain dalam bahasa Arab namanya khusyub. Khusyub. Set plus di sini. Ho, Shin, dan Ba. Khusyub. Mari kita lihat di dalam surat 63. Kepada siapa simbol khusyub ini dialamatkan? Ini menarik. Nah ini. Kita menarik. Kita menarik. Kita menarik. Ada di I. Terima kasih. Terima kasih. Menarik. Jadi, Allah bandingkan orang yang punya sejarah, orang yang punya keyakinan yang kuat, yang disebut orang beriman. Orang beriman karena dia punya keyakinan yang sangat kuat, dibandingkan dengan orang munafik. Apa bedanya? Kalau tadi orang beriman digambarkan seperti sebuah pohon, maka orang munafik digambarkan seperti sebuah kayu khusyuk. Sudah kayu tersandar. Mungkin saya boleh peragakan di sini, ada secara visual. Jadi khusyuk itu kayu, dokter Enda. Secara ilmiah, kayu itu kan dia tidak punya akar ya, dokter Enda ya. Dia sudah tercabut dari pohonnya, dia tidak punya akar. Anggaplah ini kayu. Sudah kayu disebut Allah dengan musanada. Dia bersender. Sudah kayu, dia bersandar. Artinya apa? Ada dua kelemahan kayu. Pertama, dia tidak punya akar. Dan yang kedua, dia sangat tergantung yang dia sandarkan. Begitu yang disandarkan hilang, dia akan jatuh. Itulah orang munafik. Orang munafik tidak punya akar. Dia tidak punya prinsip yang kokoh. Dimana yang menguntungkan, dia akan ikut. Dimana yang merupakan, dia akan menghilang. Opportunis. Kita melihat banyak orang seperti itu. Allah sudah memberikan kewaspadaan pada kita. Hati-hati, orang itu seperti kayu yang tersandar. Dan dia menjadi kuat bukan karena dirinya kuat. Dia menjadi kuat karena ada backing. Dia punya backing. Backing itu bisa pengusaha. Bankingnya bisa kolomerat. Bisa backingnya adalah seorang pejabat. Bisa backingnya adalah seorang militer. Tapi begitu backingnya pergi, dia jatuh. Beda dengan orang beriman. Orang beriman adalah pohon. Pohon itu punya akar. Dia punya keyakinan yang kuat. Kepada siapa? Kepada Allah. Allah itu akan menjadi backing dia selamanya. Sepanjang hidup. Dia tidak pernah takut. Yang kedua, dia punya cabang. Eksistensinya ada. Dia datang saat dibutuhkan. Kemudian dia akan menjadi sepi pada saat orang itu membicarakan dia. Dia tidak perlu popularitas. Yang dibutuhkan adalah dia rame dibicarakan di langit. Dia tidak perlu rame dibicarakan di bumi. Dia tidak perlu followernya berapa. Dia tidak perlu subscribernya berapa. Dia tidak perlu likersnya berapa. Tapi yang penting adalah apakah nama saya dibicarakan oleh malaikat di langit atau tidak. Itu yang menjadi konsentian. Apakah nama saya disebut oleh Tuhan atau tidak. Selama Tuhan masih nyebut saya, walaupun sejuta manusia, puluhan juta manusia tidak menyebut saya. I don't care. Saya nggak peduli. Itu eksis. Kemudian yang ketiga adalah berbuah pada setiap musim. Produktif. Orang ini tidak pernah ada yang namanya waktu istirahat untuk tidak berkarya. Berkarya, berkarya, berkarya. Selalu saja ada hal-hal yang dia lakukan untuk kepentingan masyarakat. Luar biasa. Itu yang pertama, Dr. Enda. Sejarah adalah syajarok. Yang kedua, sejarah itu adalah syirah. Yang kedua adalah syirah. Bentar. Saya share dulu kontennya. Saya share dulu. Sudah terlihat? Belum, Gus. Sudah ya? Ya. Baik. Yang kedua adalah syirah. Apa itu syirah? Perjalanan panjang. Jadi, ibaratnya perubahannya gini, Dr. Enda. Dr. Enda sedang berjalan di atas padang pasir. Kemudian mengadakan perjalanan yang jauh. Apa yang saya lihat? Kalau saya berada di belakang Dr. Enda, apa yang saya lihat? Yaitu tapak-tapak kaki yang begitu banyak. Ada tapak kaki yang terlihat di atas pasir. Itulah syirah. Ada bekas. Itu yang disebut dalam bahasa kita sekarang adalah rekam jejak. Dia punya rekam jejak. Dia punya satu reputasi. Dia punya satu kredibilitas di dalam hidupnya. Jadi, kalau kembali kepada pengertian. Make a history artinya, Yuk, kita bikin rekam jejak yang bagus. Yuk, kita bikin rekam jejak kebaikan. Yuk, kita bangun akar. Yuk, kita bangun the power of belief yang kuat. Yuk, kita jadi orang-orang yang eksistensi. Datangnya dinantikan. Ketiadaan kita dirindukan. Apakah kita sebagai seorang suami, kedatangan kita sudah dinantikan oleh istri kita? Atau jangan-jangan istri merasa, begitu suaminya pulang, dia merasa tidak nyaman dan gerah? Jangan mentang-mentang sudah menyandang predikat sebagai suami. Belum tentu istri Anda mengakui Anda sebagai suami dalam arti batin, ya. Apakah ketika suami itu izin untuk tiga minggu pergi keluar kota, istri merasa kehilangan? Yang bisa menjawab adalah istrinya sendiri. Bahkan ada satu komentar, Dr. Enda. Bang, jangankan tiga bulan, Bang. Tiga tahun pun nggak balik, nggak ada masalah, Bang. Buat saya. Kita sudah biasa ditinggal, Bang. Saya tidak merasa kehilangan Abang. Ini bukan kemandirian, ya. Tetapi apa? Merasa tidak ada kerinduan di situ. Berarti tidak ada eksistensi di situ. Seorang ibu yang punya anak. Sekali waktu dia izin kepada anaknya. Nak, izin ya. Ibu mau menengok nenek di kampung. Berapa lama, Ibu? Insya Allah sekitar dua minggu lah. Apa kata anaknya? Ma, nggak usah balik, Ma. Kita sudah biasa nggak punya ibu. Kalau itu terjadi, berarti Anda belum eksis sebagai seorang ibu. Ini yang disebut dengan eksistensi. Cabangnya menjulang kelanjut. Baru yang ketiga adalah produktivitas. Itu sebagai poin pertama, supaya kita menyamakan dulu paradigma kita tentang sejarah. Tidak seperti definisi-definisi yang kita ketahui kebanyakan. Kita semua berlandas kepada pendekatan secara ilmiah. Ada etimologisnya, ada terminologisnya. Jadi semua ada dasar yang argumentasi yang kuat, didasarkan pada na'ayat suci Al-Quran dan juga hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi, make a history adalah jadilah Anda seperti pohon. Akarnya kuat, prinsip kekuat, keyakinannya kuat, kemudian cabangnya menjulang ke langit, eksistensi, dan yang ketiga adalah produktif. Believe, existence, and productivity. Itulah indikator dari seorang yang akan membuat sebuah sejarah. Baik, kemudian yang kedua. Kapan sejarah itu terjadi? Bagaimana kita bisa membuat sebuah sejarah? Ada tiga etape yang harus kita amankan dalam setiap perjalanan hidup kita. Etape pertama adalah ketika kita memasuki usia balik. Ketika memasuki usia balik, apa yang disebut balik? Dalam ilmu fikir, balik itu adalah satu usia di mana seseorang, baik laki atau perempuan, sudah mendapatkan beban syariat. Beban syariat artinya, kalau dia tidak melakukan kewajiban, dia akan berdosa, tetapi kalau dia melakukan kewajiban, dia akan berpahala. Sebelum balik, dia meninggalkan kewajiban, tidak disebut berdosa. Maka anak-anak yang usia masih di bawah balik, dia tidak berdosa, tidak sholat, tetapi perlu diajarkan sejak dini, bagaimana cara beribadah. Oke, jadi yang pertama pada saat usia balik, apa yang kita lakukan di situ, kawallah awal daripada permulaan kita berkarya dan berproduktivitas itu adalah dengan ikhlas. Begitu Anda dinyatakan balik, ini harus ada prosesi tersendiri, dokter Enda, kalau bisa ada prosesi. Ini jarang ya, kebanyakan yang terkenal itu sweet 17, padahal itu bukan di situ esensinya. Ketika anak pria, anak laki kita sudah mengalami yang namanya mimpi basah, dan putri kita mengalami hate atau menstruasi, harus ada satu kumpul bersama, di situ dirayakan, dalam tanda petik, dirayakan sambil memberikan tausia. Nah, sekarang sudah waktunya Anda dimulai, kalian untuk dimulai sebuah beban. Mulai hari ini dan seterusnya, ketika kamu tidak melakukan kewajiban yang diberikan Tuhan kepada kamu, kamu akan mengalami dosa. Tugas orang tua hanya sekadar mengingatkan. Karena sekarang sudah beralih, tanggung jawab itu ada pada dirinya. Sebelum balik, tugas kita sebagai kita yang menanggung resiko itu. Tapi setelah dia usia balik, dia bisa menentukan nasibnya sendiri. Itu yang pertama. Diingatkan, nak, sudah ada beban, mulailah proyek kebaikanmu sampai dengan masa depan kita, nggak tahu kapan, mulailah proyek kebaikan itu dengan ikhlas. Nomor satu, kawallah awal sejarah itu dengan keikhlasan. Karena dokter Enda dan teman-teman, apalah artinya proyek kebaikan yang kita lakukan? Sebesar apapun, sehebat apapun, secanggih apapun, tidak ada nilainya. Hilang semua. Karena tidak ada keikhlasan. Innamal a'malu bidniyat, wa innamalikulimri immanawan. Segala sesuatu amal tergantung niatnya, dan setiap orang diminta di tanggung jawab berdasarkan niatnya. Kalau Anda berbuat kebaikan supaya disebut sebagai orang baik, maka Anda belum ikhlas. Kalau Anda menyumbang sesuatu bersedekat untuk disebut sebagai dermawan, Anda belum ikhlas. Kalau Anda berjuang untuk kepentingan bangsa, demi disebut sebagai pahlawan, Anda belum ikhlas. Supaya jadi ikhlas gimana? Sederhana, dokter Enda. Niatkan semua yang kita kerjakan mencari rida Allah. Lillahi ta'ala. Minallah, illallah, lillah. Untuk Allah, karena Allah, dari Allah. Itu trilogi yang harus kita pahami dalam soal ikhlas. Jadi LLC, walaupun belum sementereng ILC-nya dokter, apa, Karlini Ilyas, di NTV, mirip-mirip, ada ILC, ada LLC, nggak apa-apa. Memang gaungnya luar biasa. Tapi kalau LLC, walaupun yang masih seperti ini, bisa dijalankan diawali dengan keikhlasan, Insya Allah lebih bernilai daripada yang besar, tapi tidak dengan keikhlasan. Itu yang pertama. Supaya jadi sejarah. Karena sejarah tidak akan jadi sejarah. Dia hanya sekedar kisah. Kalau tidak diawali dengan ikhlas. Saya sangat kagum dan salut, misalnya salut contoh, yang kemarin cukup ramai diperbincangkan dalam viral, ketika Erdogan meresmikan Ayah Sofya menjadi masjid, yang tadinya semua museum. Luar biasa. Sebenarnya mengingatkan tentang betapa spirit perjuangan dari seorang Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih, kenapa beliau dijuluki sebagai orang yang akan memenangkan perlawanan melawan Konstantinopel, pasukan yang terbaik, dan pemimpin yang terbaik adalah Muhammad Al-Fatih. Ternyata itu terungkap Dr. Endah pada saat Jum'at, hari Jum'at mereka menakukan Konstantinopel, mereka melaksanakan sholat berjamaah. Di situ, di Ayah Sofya itu, sholat jamaah. Kemudian, dengan rendah hatinya beliau mengatakan, saya ingin menawarkan yang menjadi imam hari ini dengan persyaratan. Siapa yang memenuhi syarat itu, biarlah yang berhasil menjadi imam. Ada tiga pertanyaan, Dr. Endah, yang ditanyakan oleh beliau kepada pasukan. Silahkan tunjuk tangan. Siapa di antara Anda dari sejak usia balik sampai hari ini tidak pernah satu pun luput dari sholat berjamaah. Sholat fardu berjamaah. Seluruh pasukannya tunjuk tangan. Artinya, semua pasukan dia tidak ada yang meninggalkan sholat wajib dari sejak balik sampai mereka hari itu tidak pernah bolong sama sekali. Luar biasa. Pertanyaan kedua beliau, siapa yang sejak usia balik sampai hari ini tidak pernah bolong yang namanya kobliyah dan ba'diyah. Sholat rawatib. agak berbeda. Hanya sebagian yang tunjuk tangan, sebagian tidak. Artinya, ada sebagian pasukannya yang melakukan, ada sebagian yang tidak. Muhammad al-Fatih pun termasuk yang tunjuk tangan. Pertanyaan terakhir, Muhammad, beliau kepada pasukannya, siapakah di antara kalian yang sejak usia balik sampai hari ini tidak pernah putus satu kalipun tahajud? Tidak ada yang tunjuk tangan, Loh Perenda. Hanya satu orang yang tunjuk tangan. itulah Muhammad al-Fatih. Muhammad al-Fatih yang tunjuk tangan. Saya. Maka ridho semua, engkau lebih pantas jadi imam. Akhirnya beliau memimpin sholat itu. Luar biasa. Satu kalipun sejak usia balik sampai dia memimpin kemenangan di Konstantinopel tidak pernah putus sholat tahajud. Jadi bagaimana Tuhan, bagaimana Allah tidak mempercayakan kemenangan, kepemimpinan pada sosok al-Fatih karena orang ini benar-benar punya hubungan yang sangat kuat kepada Allah. Tidak ada yang dicari kerajaan, tidak ada yang cari harta. Yang dicari adalah keridauan Allah dan janji Rasulullah tentang kemenangan itu dan dia buktikan dengan cara yang sangat spektakul. Membawa kapalnya melalui jalur darat. Bukan lewat laut. Kapal itu diderek dengan kekuatan manusia lewat darat. lewat tengah hutan. Luar biasa. Strategi yang tidak pernah terbayangkan oleh musuh. Satu lagi saya ceritakan. Luar biasa. Saidina Ali bin Abu Talib ketika itu dia sedang berduel dengan musuhnya. Terkenal Saidina Ali punya pedang bermata dua. Namanya Zulfikar, Dr. Enda. Pedang bermata dua. Satu ketika pedang musuhnya terselip di antara mata pedangnya Ali kemudian terlempat artinya musuhnya sudah tidak punya pedang. Ketika mau dihunuskan pedangnya kepada musuhnya ini tiba-tiba musuhnya meludah dan ludahnya persis mengenai pipi Saidina Ali dan Saidina Ali tidak jadi membunuh orang itu. Sahabat yang lain bertanya kenapa kau tidak pun? Orang yang bisa menjadi masalah nanti di kemudian hari. Maaf sahabat-sahabat aku khawatir niatku membunuh dia sudah berubah. Bukan karena Allah lagi karena emosi diludahi oleh musuhku. Sedemikian menjaga keikhlasan itu luar biasa. Tidak mudah. Makanya balasan orang ikhlas itu juga balasan yang sangat hebat. Satu lagi ada sebuah hadis yang bikin kita merinding ya. Kita khawatir kita tidak termasuk di hadis itu. Apa tidak? Di dalam hadis itu disebutkan ada tiga kawam orang yang selalu berbuat kebaikan di dunia tetapi mereka masuk neraka semua. Yang pertama adalah seorang kori. Dia terkenal sebagai kori. Membaca Quran yang bagus. Ketika mau dimasukkan dalam neraka dia protes. Ya Allah kenapa kau masukkan aku dalam neraka? Bukankah aku selalu membacakan Quran? Betul kamu baca Quran. Bahkan bacamu bagus. Bukankah engkau membaca Quran supaya disebut sebagai kori yang hebat? Iya. Kamu bukan membaca Quran untukku. Bukan karena untukku. Masuk kamu ke dalam neraka. Yang kedua adalah seorang yang sering bersedekah. Ketika mau dimasukkan neraka dia protes. Ya Allah kenapa kau masukkan aku dalam neraka? Bukankah aku selalu bersedekah? Betul engkau bersedekah. Tapi bukankah engkau bersedekah anak untuk disebut sebagai darmawan? Iya. Bukan untukku. Iya. Masuk. Raka. Yang ketiga adalah seorang yang berperang di jalan Allah ketika ingin masukkan ke dalam neraka dia protes. Ya Allah aku ini berjihad. Berjuang di jalanmu. Bohom. Engkau berjuang bukan untuk engkau berjuang untuk disebut sebagai pahlawan. Berarti kita sampai kepada satu poin. Poinnya adalah bukan apa pekerjaan yang kita bukan berapa hebat pekerjaan yang kita lakukan tapi bagaimana kita mengawal perbuatan itu dengan satu keikhlasan. Itu menjadi perniagaan. Saya terus terang Dr. Ita juga masih belajar ilmu-ikhlas itu ilmu yang tidak akan tuntas dalam sehari dua hari. Dia sebuah perjalanan waktu yang panjang saya masih terus mengasah dan mempelajari ilmu-ikhlas. Tidak mudah. Kata yang sangat mudah di ucapkan tapi tidak mudah untuk kita praktekkan. Itu yang pertama. Etapa yang kedua yang harus dijaga oleh kita di tengah-tengah itu adalah ingat perjalanan hidup seorang pembuat sejarah itu panjang. Penuh duri dan onak. Penuh dengan ancaman, tantangan, hambatan, hambatan dan gangguan. Justru dia menjadi matang karena ada hambatan, ancaman, tantangan, dan gangguan itu. Pertanyaannya, bisakah dia mengawal itu untuk bisa lolos menuju etapa yang ketiga dan cara mengawalnya adalah istiqomah. Orang-orang yang punya sejarah adalah orang-orang yang istiqomah. Kalau berbuat baik seminggu, dua minggu, semua bisa. Tapi bisakah dia mempertahankan kebaikan itu sampai sepanjang hidup dia? Belum tentu bisa. Bukan soal banyaknya kebaikan yang kita lakukan. Seberapa konsisten kah kita melakukan kebaikan itu terus-menerus. Apa yang dilakukan, kebaikan apa yang dilakukan di LLC ini, Life Learning Club ini, pertanyaannya adalah bisakah terus dijaga kebaikan ini secara istiqomah sampai nanti LLC ini bubar dengan sendirinya atau dibubarkan oleh Allah SWT. Itu yang harus kita jaga. Maksudnya dibubarkan Allah artinya kita sudah pada meninggal semua. Kita sudah tidak bisa lagi berkarya. Bahkan yang kita tinggalkan adalah sejarah. Itu yang kedua, kawalan proses perjalanan sejarah itu dengan istiqomah. Dr. Lina bisa buktikan. Orang-orang yang bikin sejarah rata-rata orang yang istiqomah. Coba lihat. Orang-orang yang selalu konsisten. Bukan hanya sekali dua kali dia melakukan. Kalau sekali dua kali itu namanya pencitraan, Dr. Lina. Kalau sekali-sekali kelihatan berbuat baik, kelihatan menolong masyarakat, kemudian setelah tidak jadi pemimpin, tidak jadi pejabat, terus dia tidak lagi berbuat seperti itu, itu kelihatan sekali pencitraan. Tidak berlaku. Orang yang buat sejarah tidak pernah melakukan politik pencitraan. Kenapa? Itu adalah datang dari hatinya mereka sendiri. Dia istiqomah. mau jadi pejabat, nggak jadi pejabat, mau jadi pemimpin, mau jadi rakyat, tetap dia berbuat baik. Nggak akan mengurangi niat dia. Yang ketiga, di ujungnya pun juga harus dikawah. Huznul khatimah. Huznul khatimah. Ini harus selalu doa. Di usia-usia seperti sekarang ini, Dr. Enda, teman-teman di LRC, jangan lupa untuk selipkan di setiap doa-doa kita. Allahumma inni as'aluka bihuznil khatimah wa'audhiduka min su'il khatimah. Ya Allah, aku minta kepada Huznul khatimah. Ya Allah, lindungilah aku dari su'il khatimah. Pertanyaannya, Gus, supaya kita bisa huznul khatimah itu gimana caranya supaya mengawalnya bisa huznul khatimah? Dua kirinya, dua syaratnya. Yang pertama adalah hidup tenang. Yang kedua, wafat tenang. Yang disebut hidup tenang itu adalah satu, bebas hutang. Betul nggak, Pak Sarsito? Kalau kita hidup, kita hidup banyak hutang, kita kayaknya gelisah ya, Pak ya? Takut-takut nanti rumah kita digedor sama pedagang hutang ya, Pak ya? Ya, betul. Lebih baik rumah kita sederhana, tapi lunas daripada harus nyicil, Pak ya? Masih ngutang sama bank. Apalagi banknya riba lagi. Aduh, ngeri kita. Insya Allah. Tingkatan setan itu, Pak. Tingkatan setan itu. Ya, nggak apa-apa. Daripada kita punya kendaraan, harus berhubungan ngeri, Pak. Mendingan kita punya motor, tapi udah lunas. Atau mobil. Sekarang kita bisa ganti-ganti mobil, Pak Satito. Ada go-car sama grab car. Tenang aja, Pak. Mari Bapak ganti supir, ganti mobil. Iya. Udah kayak juragan ya. Baik, yang pertama, bebas hutang. Bahkan ada doa yang ajakan Nabi, Allahumma inni a'udzubika minalhamni wal hazani, wa'udzubika minal ajizi wal kasali, wa'udzubika minal jubni wal bukli, wa'udzubika minqolabati daini wukohri rijal. Ya Allah lindungil aku dari hutang dan penagih hutang. Nabi sendiri mengatakan, orang Islam itu jangan bangga dengan hutang. Maaf, yang punya kredit card, hari ini masih punya kredit card banyak, itu kartu hutang. Jangan dibanggakan. Kartu hutang. Kredit card itu kartu hutang, nggak usah dibanggakan. Kenapa? Kalau kita mati masih meninggalkan kartu hutang, dan itu belum terbayarkan, itu akan menjadi penghambat kita masuk ke dalam pintu surga. Hutang harus dilunasi. Nggak ada kemaafan untuk hutang. Karena itu urusannya bukan dengan Allah, urusannya dengan manusia. Kalau dosa, ada ampunan. Tapi kalau hutang, Allah nggak akan ganti hutang itu. Anda harus berurusan dengan orang yang dihutangi. Harus selesai. Itu yang pertama, hidup tenang dengan bebas hutang. Yang kedua, Dr. Endah adalah, rumah tangga Sakinah Mawadah Warahma. Bayi Tijan Nati. Rumahku Surgaku. Ada loh, orang yang tinggal di kompleks perumahan mewah, tiga lantai, kolam renang, AC 10, mobil selusin, tapi yang punya rumah nggak ada yang betah. Kenapa? Rumahnya bukan surga, rumahnya neraka. Jadi, neraka dan surga itu bukan tergantung pada jenis mewah rumahnya atau tidak, tetapi apa? Suasana yang terbangun di rumah itu bagaimana? Ada rumah yang sederhana, tipenya cuma 2-1, tapi mereka kalau pulang ke rumah itu, aduh, hangat, akrat, mereka merasa, saling menyayangi satu sama lain itu. Jadi bukan soal besar, ya kalau sudah besar, tapi juga rumah yang bagikan surga itu lebih bagus lagi. Ideal seperti itu. Kita ambil yang minimal seperti itu kira-kira. Jadi yang kedua adalah rumah tangga sakina. Berarti begini, maksudnya saya buat dokter Enda, bagi bapak ibu yang ada di LAC ini, kebetulan punya putri yang masih belum menikah, yang mempunyai usia-usia pernikahan, tolong, kewajiban kita sebagai orang tua adalah mengantarkan anak perempuan kita mendapatkan suami yang terbaik. Suami yang terbaik itu adalah, yang pertama adalah iman dan takwanya dulu, yang diutamakan. Bahwa nanti dengan dia punya iman, punya takwa, sekaligus dia ibadah, ditambah lagi dia punya kekayaan, dia punya satu posisi, dia punya satu wajah yang bagus, itu adalah bonus. Utamakan agamanya lebih dulu. Kalau kita sebagai calon mertua, sudah melihat calon mantu kita, dengan pertimbangan-pertimbangan secara halta, jabatan, penampilan, hati-hati kita bisa terjebak, tertipu oleh penampilan. Semua itu adalah kemasan. Yang paling penting adalah melihat isi hatinya. Ada hadis Rasulullah, mengatakan, ibadah Bukhari dan Muslim, Allah Rasulullah SAW, kita pun menilai calon mantu kita, berasakan hati. Utamanya yang anak perempuan. Berarti nanti yang kita punya anak lelaki, bisa pilih calon istrinya yang sebarang, yang bukan. Tetapi tetap semua dipertimbangkan. Itu dimulai dari situ. Jangan sampai salah memilih. Nanti kita akan menyesal, kita sudah mendidik anak kita baik-baik, dapat suami yang tidak tepat, akhirnya apa? Rontok semua yang diajarkan oleh anak tuanya, karena tidak sesuai. Bukan fisik, tapi visi. Bukan fisik yang kita cari, tapi visinya sama atau tidak. Visi membangun rumah tangga. Jadi yang kedua itu, rumah tangga yang sakinah mawadawar rumah. Yang ketiga adalah bisnis barokah. Bisnis yang barokah. Kenapa saya katakan barokah di sini? Bisnis mencari rupiah sudah banyak, Dr. Enda. Kalau sekedar menawarkan bisnis yang cari uang, dapat untung besar, rupiahnya makin berlimpah, itu sudah banyak. Tapi tidak semua yang banyak rupiah itu bisa menghasilkan berkah. Maaf, tidak sama. Rupiah produksi manusia, berkah produksi Allah. Rupiah produksi bumi, berkah produksi langit. Jadi berkah tidak akan didapatkan dari manusia. Berkah yang bisa ngasih cuma satu. Allah SWT. Jadi kita berharap bisnis itu bukan cari rupiah. Carilah berkah dalam bisnis. Kalau berkah dapat, insya Allah rupiahnya mengikut. Terus gimana gue supaya bisnisnya barokah? Tidak ada yang lain. No choice, Dr. Enda. Berbisnis syariah. Tidak ada pilihan lain. Bagaimana Allah akan turunkan berkah sementara kita berbisnis sudah di luar daripada syariah? Itu sebabnya kenapa saya dirikan sekolah manajer syariah. Kita ingin mencetak orang-orang yang akan siap untuk menjadi pengelola-pengelola di perusahaan-perusahaan yang berpindah, yang hijrah dari konvensional ke syariah. Kita sudah siapkan. Di berbagai bidang. Bukan hanya bidang keuangan. Bisa dalam bidang kesehatan. Termasuk yang dalam Dr. Enda. Kita ingin punya rumah sakit. Rumah sehat yang pemimpinnya, leadernya itu punya kemampuan di dalam memimpin secara syariah. pengelolaan rumah sakitnya syariah. Belum ada nih. Peluang nih, Dr. Enda. Kalau bank syariah sudah banyak. Asurasi syariah sudah banyak. Rumah sakit syariah. Itu menarik. Kita perlu bikin. Gimana yang dimasukkan rumah sakit syariah? Kita coba duduk sama-sama. Kita bikin SOP-nya. Itu perlu diperbanyak seperti itu. Properti syariah. Hotel syariah. Banyak. KC syariah. Contoh, Cafe Fariah. Tidak memberikan. Tidak memberikan ruang untuk pengunjung makan tidak dihabiskan. Mubazir. Kalau tidak dihabiskan, gendak. Bapak, Ibu, maaf. Di sini kita perlu peraturan. Kalau makanan tidak habis, maka kami akan cas. 34-40% dari harga yang sudah. Jadi ditambahkan. Tetapi kalau habis, Anda akan bebas dari resiko itu. Nah, sudah mulai dilatih. Maaf, Bapak, Ibu. Sebaiknya kalau dimakan dalam posisi duduk. Jangan berdiri. Kita mengingatkan. Jangan lupa dibacakan doa, dikasih. Ada teks-teks doa di tempat mejanya. Jangan lupa, Pak. Allah mabarik lana, Semua begitu. Itu contoh. Baik. Jadi yang ketiga, bisnis barokah. Itu baru hidup tenang, Dr. Indah. Yang kedua, wafat tenang. Terakhir. Abis itu kita diskusi ya. Wafat tenang itu ada tiga. Supaya bisa wafat tenang. Kalau kita mau bikin sejarah, ya wafatnya kita harus tenang juga. Satu, terbebas dari azab kubur. Apakah ada azab kubur? Ada. Makanya Nabi ngajarkan kita sebuah doa. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal fakri. Wa a'udhu bika min a'zabil kubri. La ilaha illa arda. Ya Allah, lindungilah aku dari kekufuran dan kefakiran. Dan lindungilah aku dari azab kubur. Nggak mungkin Nabi ngajarin doa ini, kalau tidak ada azab kubur. Pasti ada azab kubur. Apa isinya? Ketika seorang itu tidak bisa menjawab tiga pertanyaan strategis, bersiaplah Anda menghadapi siksa di kubur. Pertanyaan pertama adalah, Manrobuka, siapa Tuhan kamu? Yang kedua, Waman Nabi Yuka, siapa Nabi-mu? Dan yang ketiga, Wama Dinuka, dan apa agamamu? Dr. Enda, kalau kita ditanya sekarang, pasti bisa jawab semua ya. Pasti. Pertanyaannya bisa menjamin nggak pada saat kita meninggal, jawabnya bisa sama? Belum tentu. Sekarang pasti apal semua. Manrobuka, Allah, jelas. Waman Nabi Yuka, Nabi Muhammad, bisa jawab. Waman Dinuka, Islam. Tapi kalau sudah di kuburan, apa kita bisa jawab? Belum tentu. Yang bisa menjawab adalah orang yang berbuat amal baik selama di dunia. Baru bisa menjawab dengan baik. Dan dia sudah biasa melafalkan kalimat itu di dalam kehidupan dunia. Makanya ada sebuah doa yang juga kita bisa amalkan. Raditu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabimuhammadin Nabiya Warasullah. Sering-seringlah membaca itu mudah-mudahan nanti terlapih pada saat kita meninggal pun ditanya pun kita bisa menjawab. Kan repot, Dr. Enda, kalau ditanya, siapa Tuhanmu? Ditujawab Tuhannya, Presiden favoritnya yang keluar. Waman Nabi Yuka, Atau siapa Tuhanmu? Tuhanmu duit. Tuhanmu jabatan. Waman Nabi Yuka, tokoh favorit dia. Waman Dinuka, apa agamamu? Agamanya adalah hiburan. Nah, susah. Bagaimana? Karena itu yang sama di hidupnya kayak begitu dia kerjaan. Terbebas dari sisa kubur. Ini penting banget. Manusia tidak tahu. Tapi binatang-binatang tertentu dengan izin Allah bisa merasakan apakah si jenazah itu, si mait, mendapatkan sisa kubur. Pertama perhatikan, dokter Enda, kucing, ayam, kenapa dia berkokernya beda pada saat tertentu. Kemudian kucing, dia mengeongnya dengan bentuk yang berbeda. Anjing mengonggungnya berbeda. Itu dia paham. Ada sedang ada kejadian untuk di kubur. Diberikan insting yang besar. Insting yang lebih kuat dia. Yang kedua, dokter Enda, adalah orang yang wafat tenang adalah ketika dia mampu mewariskan, mewariskan, mewariskan harta yang cukup untuk anak istrinya. Dalam suat Anissa X9 dikatakan, janganlah kau meninggalkan keturunan anak cucumu dalam keadaan lemah finansial. Coba saya mau tanya, mungkin Bu Dokter Enda bisa mewakili dari semua yang ada di sini ya, para istri ya. Mau nggak dokter Enda ditinggal oleh suami, kemudian ada pesan, ada wasiat, isinya adalah, tolong lunasi hutang-hutang saya 10 miliar. Gimana nambahin, Dokter Enda? Ya nggak mau Gus. Waduh, dulu hutangnya nggak bilang-bilang, begitu meninggal, kita yang suruh bayar, bagaimana, boro-boro bayar hutang, untuk kehidupan seri-ari yang susah. Pengen kan gini ya, begitu meninggal, suami, Dokter Enda ada baca surat, khusus. Istriku yang tercinta, aku titipkan, ini wasiat, ya tolong diurus, aku sudah wariskan, ya harta untuk anak-anak, untuk kamu, ya 10 miliar. Wah, Masya Allah, santunan kematian 10 miliar. Jadi sudah terbayang ya, SPP anak-anak sudah terbayar, kehidupan seri-ari terjamin, Maka saya lihat banyak sekali janda-janda yang terlunta-lunta, itu karena itu tadi. Meninggal, suami yang meninggalkan hutan, boro-boro meninggalkan harta, malah hutan ini tinggal. Makanya mumpung masih hidup ya, Bu. Ditanyain ya, Bu. Ibu-ibu semua yang di sini, tanya suaminya, Pak, ada hutan nggak? Kalau nggak ada, Alhamdulillah. Kalau ada, jangan mati dulu, lunasin. Lunasin dulu. Mohon maaf ya, Mas Ansito, bercanda sedikit ya. Dilunasi secepatnya sebelumnya, kita nggak tahu usia kapan, dilunasi secepatnya, sehingga nanti tidak menjadi beban untuk yang ditinggalkan. Kesian. Kemudian yang ketiga, ini yang paling penting, wafat tenang ketika. Kan tadi buat yang masih hidup, dokter indah. Terus buat yang mati, dapat apa? Buat yang mati, ada hadisnya, apabila anak Adam meninggal dunia, terputus semua amalan, kecuali tiga. Nomor satu, disebut Nabi itu nomor satu, berarti ini penting banget. Apa itu? Soda Kohjariyah. Apa itu Soda Kohjariyah? Para ahli hadis mengatakan Soda Kohjariyah adalah Wakaf. Wakaf. Itulah yang membuat kita pun nanti wafat dengan tenang. Kenapa? Wakaf itu sudah dibuat atas nama yang meninggal, pada saat dia ada di kubur, ketika Wakaf itu sudah disalurkan untuk bangun musola, untuk bangun pesantren, panti jompo, dan sebagainya, selama ada kebaikan di situ, selama itu pula pahala kebaikan mengalir kepada almarhum atau almarhumah, tidak pernah putus sampai nanti Yaumul Kisar. Allahu Akbar. Rugi orang yang tidak mempersiapkan untuk hidup. Bahkan yang sudah meninggal pun minta dihidupkan lagi, Dokter Enak. Mudah meninggal? Ya Allah, minta dihidupkan sebentar aja. Mengapain? Mewakafkan semua harta saya, setelah diwakafkan, baru mati lagi. Itu yang sudah mati, ingin hidup. Maksudnya kita yang masih hidup tidak berpikir? Jadi saya ingin, saya senang diundang, tapi jauh lebih bahagia dan lebih bahagia kalau semua yang ada hari ini, berapa orang ya, 55 orang, semua menjadi pewakaf semua. Amin. Jangan berpikir wakaf itu harus sekian miliar, sekian miliar. Enggak, itu persepsi yang harus diluruskan. Bagaimana kita bisa berwakaf potensinya 500 juta sampai 1 miliar, tapi yang kita keluarkan tidak mencapai seperti itu. Hanya dengan 5 atau 10 juta kita bisa mendapatkan wakaf 500 juta sampai 1 miliar. Gimana? Dengan cara kita berkontribusi secara berangsur, bertahap, tidak bisa langsung sekaligus kalau kita tidak punya dananya. Insya Allah, there is a will, there is a way. Dimana ada kemauan, disitu ada jalan. Manjada, wajada. Kalau kita ada kemauan, disitu ada jalan. Maka sebelum maut menjemput kita, pastikan Anda sudah menjadi seorang wakif, seorang pewakaf. Jangan nunggu punya tanah besar, jangan nunggu punya duit banyak, berapapun yang kita punya. Kalau misalnya 10 ribu per hari saja bisa ngeluarkan duit 10 ribu per hari atau 50 ribu per hari, berarti paling tidak kita bisa menabung 1 juta setengah per bulan. Itu sudah cukup memadai, bisa mendapatkan 1 miliar. Gimana caranya? Ta'awun. Dengan cara bertah'awun. Saling tolong-menolong. Saling mensubsidi antar sesama Umar Islam adalah sebuah komunitas. Namanya komunitas tabaru, komunitas saling berbagi kebaikan. Bagaimana mekanismenya nanti lain waktu kita akan bicarakan lebih khusus. Intinya itu, wafat tenang adalah bebas dari sisa kubur. Yang kedua adalah berikan harta yang terbaik untuk yang kita tinggalkan. Dan ketiga, jangan lupa yang meninggal pun sudah menyiapkan ikral wakafnya. Itu, Dr. Enda, yang bisa saya seberikan sementara ini. Saya kembalikan kepada moderator untuk bisa mungkin kita diskusi atau tanya-jawab. Baik, Gus Reza. Masya Allah, ilmunya luar biasa. Bapak-Ibu sekalian, sebentar, saya cek. Ini ada dari Ibu Irene. Ijin bertanya kepada Gus Reza, bagaimana tips dan trik untuk tidak berhutang karena negara juga berhutang. Kondisi fakta di lapangan gaji yang diterima tak seberapa kebutuhan semakin naik harganya. Bagaimana tanggapan Pak Gus terhadap ini? Terima kasih. Ini ada dua kata yang sangat penting, Bapak-Ibu. Pertama adalah gaya hidup dan yang kedua adalah kapasitas. Dalam soal kapasitas, itu ada satu pepatah orang tua jaman dulu mengatakan, jangan besar pasak daripada tiang. Saya ulaskan lagi, jangan besar pasak daripada tiang. Artinya apa? Kita harus mengukur perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan harus dipenuhi. Keinginan ditahan, direm. Keinginan itu maunya emosional. Sedangkan kebutuhan itu adalah kebutuhan yang sifatnya rasional. Konsumsi makanan, kemudian tandang, pangan, itu kebutuhan. tetapi kalau sudah bicara keinginan, ini yang kadang-kadang gaya hidup mempengaruhi. Ketika gaya hidup lebih tinggi dibandingkan kapasitas, maka yang terjadi adalah lebih dibandingkan kapasitas. Pada saat pada saat dibawah dari kebutuhan, maka yang terjadi adalah itu. Kebutuhan, maka yang terjadi adalah itu. Oh, ada ini ya. Eko ya. ini ya. Eko ya. Sudah. Oke. Oke. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, untuk pertanyaan tadi, yang kedua, kemandirian ekonomi. Memang kemandirian baik di skala keluarga, baik. Ini dari Pak Zulfadi ya. Ini dari Pak Zulfadi ya. Pak Zulfadi kayaknya. Boleh dimatikan dulu, Pak Zulfadi. Boleh dimatikan dulu. Boleh admin, host. Boleh admin, host. Memute dulu. Memute dulu. Ya. Pak Zulfadi. Unsyah Zulfadi. Oke. Jadi yang pertama, saya ulang lagi. Jangan sampai kapasitas berada di keinginan. Jadi kalau bisa, kalau Anda ingin menaikkan keinginan Anda, naikkan kapasitas. Kita harus realistis ketika kapasitas masih di bawah keinginan kita, rem. Tahan. Sabar. Contoh. Belum saatnya beli mobil. Kenapa? Kapasitas membeli mobil kita belum memadai dibandingkan dengan dengan harga yang ditawarkan. Ya sudah, tahan aja. Manfaatkan dari yang ada saja. Tapi kalau sudah mencapai, caranya gimana supaya cepat ya? Naikkan kapasitas kita. Kapasitas produksi kita kita naikkan. Dengan cara apa? Meningkatkan ekstra income. Bukan memaksakan diri dengan cara mencicil. Mencicil sudah gitu. Mencicilnya, leasingnya pakai leasing yang non-sariah. Waduh, makin tambah lagi. Dengan sistem bunga-berbunga, waduh, nanti kita akan terjebak kepada riba. Ini yang menjadi tidak berkah. Ya ada aja musibah tuh. Nanti kita mobil sudah punya, akhirnya apa? Kecelakan, inilah, dicuri, inilah, dan segala. Ada saja. Nggak berkah jadinya. Yang kedua tadi, miliki ketahanan ekonomi. Saya ambil contoh ya, kalau dalam konteks negara ya, Dr. Enda tadi mencontohkan, negara kita aja masih punya utang. Saya udah ngitung, Dr. Enda. Umat Islam di Indonesia kurang lebih sekitar 180 juta yang muslim. Bahkan bisa lebih. Anggaplah, silam pengen 200 juta. Totalnya 280 juta. Ya sekarang, pada bilang pusat statistik. Ambillah 200 juta. Nggak usah 200 juta, 100 jutanya aja, setengahnya. Muslim yang 100 juta di Indonesia, komit mengeluarkan wakaf. setiap bulannya, anggaplah, paling gampang, 500 ribu per bulan. Berarti setahun 6 juta ya. Setahun 6 juta. Boleh dikali, 6 juta dikali 100 juta berapa? Dr. Enda. 6 juta kali 100 juta berapa? 6 miliar ya. 600? 600 miliar kan? Ya. Kali 10 tahun? 600 miliar berarti 600 miliar berapa? 100 juta tahun? 6 miliar. 6 miliar. 6 miliar. 6 triliun, Pak. Triliun. Oh iya, 6 triliun. 6 triliun, Pak. 6 triliun. Itu, bayangkan ya, kalau dana wakaf ini berputar, Turki dan Malaysia sudah berhasil menjadikan wakaf sebagai sokong guru ekonomi. Dan akhirnya mereka berhasil. Kalau saya dalam posisi seperti Pak Jokowi, maka saya akan jadikan wakaf sebagai salah satu sokong guru untuk ekonomi umat. Stop hutang. Masyarakat kan wakaf, kencengin zakat. Insya Allah. Itu perangkat yang sudah diciptakan dan sudah dibuktikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Di masa kholifah beliau, tidak ada yang miskin. Sampai beliau bingung mau ngasih zakat kepada siapa, semua, tidak ada yang menerima. Kenapa? Mereka sudah muzakit semua, tidak ada yang mustahil. Terpaksa zakatnya itu di ekspor, Bu Enda. Di ekspor zakatnya ke negara lain. Kenapa? Sudah sejahtera semua, masyarakat. Jadi begitu jawaban saya atas pertanyaan tadi. Mungkin ada yang lain, silakan. Ini dari Ibu Mas Tuti. Tertarik dengan rumah sakit syariah. Apakah konsepnya antara lain dokter perempuan melayani pasien perempuan dan dokter laki melayani pasien laki? Mohon pencerahannya. Itu mungkin salah satu bagian. Masih banyak yang bisa kita lakukan dalam konsep rumah sakit. Dari namanya pun kita ubah, dok Renda. Bukan rumah sakit, rumah sehat. Yang namanya syariah itu bukan rumah sakit, tapi rumah sehat. Itu satu. Yang kedua, 70 persen kesembuhan itu bukan karena obat dan dokter. Kita harus yakin kepada mereka. Yaitu, kesembuhan Anda adalah keyakinan kepada Allah yang maha penyembuh. Itu berarti setiap dokter dan tenaga medis dibekali kemampuan menjadi seorang motivator spiritualis. Ya perawatnya, ya dokternya. Ibu, ibu penyakitnya sudah kanker stadion 4. Tapi gak usah khawatir, Ibu. Allah maha penyembuh. Ibu pasrah kepada Allah. Minta sama Allah. Yuk kita doa sama-sama. Di samping itu saya bantu ya, Bu. Untuk obatnya dan untuk terapinya. Tapi tetap yang menyembuhkan Ibu adalah bukan kami. Allah subhanahu. Itu cara-cara itu yang harus dibangun juga. Budaya itu harus dibangun. Ada semacam kunjungan pasien. Oh ya, sekarang waktunya doa time ya. Yuk sekarang waktunya doa. Saatnya berdoa semua ya. Yuk kita datang. Datang perawatnya. Ajak semua pasiennya berdoa sama-sama. Luar biasa. Datang mungkin ustadznya ikut mendampingi. Dipandu mereka untuk berdoa bersama. Di situ mereka merasa tenang, damai. Kedamaian, ketentangan itu membawa mempercepat proses kesembuhan. Itu salah satu contoh. Baik. Makasih Gus. Ini dari Ibu Eni Rohaini. Ada seorang berhutang sejak lama kepada saya dan belum membayar sampai dengan sekarang. Bagaimana sikap saya sebagai yang dipinjami uang? Oke. Coba dicek lagi Ibu seperti apa sekarang kondisi beliau, kondisi keseharian beliau. Kalau dipandang dia sudah dalam kondisi tidak berdaya secara ekonomi. Kan beda ya Bu ya. Tidak membayar karena sikap perilakunya yang tidak benar atau tidak membayar karena tidak punya kemampuan. Kalau yang sudah dipastikan oleh Ibu tidak bayarnya karena tidak punya kemampuan, segera Ibu datangi beliau dan sampaikan Bismillah, saya berikran. Mulai hari ini utang Anda saya enggak pelunas, mohon doanya saya supaya saya digantikan Allah yang lebih baik. Minta doa sama yang tadi. Karena doa orang yang terzolimi itu akan jauh. Orang yang bilang kesulitan itu akan diizabah oleh Allah. Dia berdoa buat kita. Itu pernah kejadian dokter Enda sama saya. Jadi ada sekitar mendekati angka 100 juta dia pinjam sama saya untuk pinjaman pinjam untuk investasi usaha ternyata melesetkan. Bukan salah dia. Pihak ketiga yang salah salah management dan saya harus menanggung resiko itu. Kalau saya paksakan dia untuk tetap kita tagi untuk mau membalikan, dia tidak mampu. Saya sudah cek. Sudah sampai 3 tahun dia tidak bisa membayar sama sekali. Sampai saya dengar terakhir itu tahun keempat dia ada di Padang sedang jadi tukang batu. Saya enggak tega. Akhirnya saya telpon. Mulai sekarang saya putihkan pinjaman itu. Anggaplah sudah lunas. Doain saya. Dia itu sampai nangis. Dokternya nangis. Dia sejuk sekur. Terus dia langsung doa. disaksikan oleh saya sendiri. Saya dengar langsung. Dia doa. Ya Allah berikanlah pengganti yang lebih baik untuk Pak Reza dengan yang lebih baik. Seminggu setelah itu dokter Enda saya dapat proyek nilainya 2 kali lipat. Dari yang utang tadi. Masya Allah. Kita enggak pernah tahu. Allah itu misteri dalam soal rezeki. Kita percayalah. Allah itu selalu memberikan jalan yang terbaik buat kita kalau kita memang melakukan kebaikan. itu. Jadi silakan mudah-mudahan Ibu bisa berbesar hati kalau memang dia tidak mampu sudah saya bebaskan saja. Minta doa insalamualaikum. Baik. Ini masih ada pertanyaan dari sebentar. Bu Ina Marlina 30 tahun masa kerja saya tidak punya hutang. Ajaran orang tua terutama almarhum Ibu saya adalah jangan pernah punya hutang. bertahan bertahan makan hanya dengan garam daripada hutang. 6-8 tahun yang lalu saya pensiun ingin menjajaki bisnis. Apa saran Gus Reza untuk saya? Sekarang saya sudah memulai menjadi reseller produk komunitas petani makanan olahan dari Ubi. Oke. Luar biasa ini didikan orang tua kepada Ibu luar biasa dan Ibu juga menerapkan untuk diri sendiri. Saya kasih nomor handphone lewat chat. Nanti bisa dikontak langsung ke saya nanti untuk bisa jaringan pribadi untuk jawaban lebih lanjut ya. Untuk saat ini saya jawab secara sekilas saja. Apa saran Gus ya? Dalam kondisi pandemik ini pertama yang harus kita pikirkan adalah ada bisnis yang sedang dalam kondisi terpuruk ada bisnis yang sedang dalam kondisi justru naik. Di sini kita jangan sampai salah memilih bentuk bisnisnya. Karena situasi ini tidak tidak kondusif untuk bisnis-bisnis tertentu tetapi justru kondusif untuk bisnis-bisnis yang lain. Satu itu. Nanti bentuknya seperti apa nanti kita bahas dalam kesempatan yang berbeda. Yang kedua sekarang ini sudah dalam jalur ya dalam satu arah predisi saya 3-5 tahun yang akan datang akan terjadi booming syariah di Indonesia. Booming syariah. Karena orang sudah merasakan betapa perusahaan-perusahaan yang berbasis konvensional tidak bisa memberikan jawaban dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Tapi justru konsep-konsep syariah ini malah ditiru oleh perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri. Inggris tahun 2021 awal dia akan menetapkan sebagai pusat ekonomi Islam di Eropa. Inggris bukan negara yang mayoritas penduduknya muslim tapi berani menegaskan kami akan menjadi pusat ekonomi Islam di Eropa. Bayangkan. Inggris saja sudah berani mengatakan begitu. Beberapa kampus-kampus terkenal di Amerika dan di Eropa seperti misalnya Oxford University, Cambridge University, Stanford University, Harvard University itu ternyata dananya Dr. Enda dibiayai dari Endowment Fund dana abadi. Dari para alumni mereka apa itu dana abadi ternyata dana abadi itu mereka tiru dari konsep wakafnya umat Islam. Jadi kalau mereka sendiri menggunakan cara-cara islami, kenapa kita yang orang Islam tidak menggunakan cara itu untuk melakukan hal yang sama? Justru itu adalah kekayaan kita, kenapa tidak kita praktekan. Jadi insya Allah ibu, apa yang ibu lakukan sudah luar biasa, beruntung punya orang tua seperti itu, menjaga betul dan insya Allah lebih berkah, tinggal bagaimana memilih bisnis. Kalau saya boleh saran, ibu, pilihlah bisnis yang sesuai dengan hobi kita, kemudian pas dengan kondisi pandemik hari ini, pilih bisnis yang benar-benar tepat, dan yang ketiga yang tidak kalah penting, harus punya mentor. Kalau kita berbisnis yang tidak punya mentor, ya nanti bisa kejeblos. Mentor itu adalah orang yang sudah berhasil di bisnis yang mau kita jalankan, misalnya, umpama misalnya, ibu sedang reseller salah satu produk, siapa benchmark yang cukup berhasil dalam soal itu, ya kita berguru dia, dengan dia, nanti dia akan menjadi, atau kita berafiliasi dengan dia, untuk bergabung sama dia, bersinergi. Sebelum kita berdiri sendiri, kita bisa bersinergi dengan yang lain. Itu namanya co-branding. Membrandingkan bersama brand yang sudah dikenal. Oke. Ya. Sudah terjawab ya, ibu. Kemudian ini ada saya sudah mau tutup, masih ada dua, apa ya? Ya, silahkan, silahkan, silahkan. Sebentar. Ya, ini juga dari ibu Mulyasri. Prinsipnya hampir sama tadi, bagaimana kalau yang berhutang, kita sudah tidak tahu bagaimana dan di mana. Ya. Prinsipnya tadi ya. Ya, jadi nanti kalau untuk yang sudah tidak bisa dikunjungi ya, ada tambahan sedikit dari saya, Dr. Edda. Bagi yang mau ditagi tapi sudah tidak ketahuan ada di mana dan ke mana, berdoa lah. Doanya gini, Ya Allah, si fulan, sebutkan namanya, si fulan itu berhutang pada saya. Biarlah Ya Allah, aku anggap lunas hutang itu. Ya Allah, gantikan aku dengan kebaikan dan keberkahan. Jadikan itu sebagai sebuah pahala dan pahala itu memberatkan timbanganku. Itu yang kita bisa lakukan. Jadi ada niat membebaskan nih ya. Ya, bebaskan tapi kita mulai doa karena kita kan tahu dia ada di mana. Mudah-mudahan sikap baik kita itu menjadi sebuah kebaikan dan menjadi sebuah sebuah amasoleh dan itu akan dihitung. Ya Allah, catatlah itu sebagai amasoleh saya yang dapat menyamakan nanti di Yawmul Hisan. Insya Allah. Ya. Baik. Ini dari Bu Ali. Terkait dengan waktu ini jadi pertanyaan terakhir ya. Sahabat, ya Allah semua. Terkait dengan hutang-hutang di dunia, bagaimana Ustaz yang bersangkutan tidak mau dan tidak mau lagi, tidak mau tahu lagi dengan hutangnya setelah beberapa kali diminta. Apa sikap kita? Kedua, orang yang punya dan buat sejarah pada umumnya dikatakan berhasil dan sukses dalam pekerjaan. Tetapi kesehatan tersebut tidak dijadikan dasar bagi pimpinan untuk memberikan balasan jasa yang seimbang. Ya. Pertanyaannya. Ya, ya. Paham. Ya. Silahkan, Gus. Ya. Kita tahu harta itu kan kitipan Allah. Harta bukan punya kita. Ketika kita harapkan apa yang bukan jadi milik kita terus belum bisa dikembalikan kepada milik yang sesungguhnya, yaudah kita relakan saja. Apapun. Ya, no reason. Jangan habiskan energi pada hadap sesuatu yang justru akan menyebabkan kita menjadi tambah gelisah dan resah. Ya. Jadi jangan habiskan energi kita untuk hal-hal seperti itu. Lebih baik kita gunakan energi kita untuk mencari pengganti yang sudah tidak bisa ditagikan lagi. Misalnya mau ditagih adalah misalnya 50 juta. Ya sudah. Kita fokus, ya Allah. Jadikan. Bukalah peluang yang bisa menggantikan hutang dia terhadap saya. Itu lebih bagus daripada kita harus menghubungi lagi, kontak lagi. Akhirnya jadi sakit hati, kan? Akhirnya kita malah jadi energi kita makin melemah. Kemudian tadi yang terakhir penutupnya adalah tentang apa ya tadi ya? Tadi bagaimana? Maaf, tadi itu dari Pak Eli Yusman. Bukan Bu Eli. Maaf, Pak. Ya, Pak Eli ya. Bagian terakhir apa? Bu Anda tadi? Pertanyaannya bagaimana? Sebentar, saya buka lagi. Yang terakhir, paling terakhir. Kalimat terakhir kalau ada. Ya, ya. Sebentar. Sebentar. Bagaimana? Sebagai orang yang terima. Dikatakan berhasil. Kalau orang dikatakan sukses dan berhasil, kemudian pemimpin, pimpinan tidak memberikan apresiasi. Di sini ujian buat kita. Anda sukses itu karena perusahaan atau karena Allah. Kan saya udah bilang tadi, orang yang punya sejarah tidak pernah peduli popularitas. Dia mau diakui atau tidak oleh manusia, nggak ada urusan. Selama itu keberdasan saya diakui oleh Allah, itu udah cukup. Bahwa ada pengakuan manusia, Alhamdulillah. Jadi jangan berharap pada ke pujian manusia, jangan berharap kepada masyarakat, tetapi berharap kepada Allah. Kalau berharap pada manusia, bisa kecewa, Bu. Lebih baik kita berharap pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Gus, ini ada Bu Rika ya. Sebelumnya masih ada satu di atas, Gus. Membebaskan hutang orang yang banyak hutangnya, di mana beliau punya penghasilan, tapi mungkin tidak cukup. Jadi suka berhutang, apakah itu baik atau sudah benar? Ada kekhawatiran dianggap tidak mendidik, mohon pencerahannya. Orang yang sudah balik kan sudah dewasa ya, Bu Endah. Tugas kita adalah menasihati dengan kebenaran, kesabaran, dan kasih sayang. Kita tidak bisa merubah hati seseorang. Doakan saja beliau supaya terbuka hatinya untuk bisa merubah sikap dan perbuatannya. Justru akan merugikan dia. Itu saja yang insya kita lakukan. Jangankan kita manusia biasa. Nabi Muhammad sendiri pamannya pun tidak bisa dirubahkan karena hidayah itu di tangan Allah. Makanya saya tadi kunci dengan moto, you cannot change wind direction but you can change wind direction. Anda tidak bisa merubah arah sayap tetapi Anda bisa Anda tidak bisa merubah arah angin tetapi Anda bisa merubah arah sayap. Karena pilot kehidupan adalah diri kita sendiri. Mbak Rika nanya apa memasarkan wakaf sistem apa yang paling efektif? Ya, artinya komunitas yang sudah saya bangun melewat Almas ini bisa menjadi salah satu. Kita berharap Almas bisa bersinergi dengan LLC. Insya Allah kita akan siap mengedukasi kalau mau berkenaan dokter Anda kita akan kumpulin lagi. Kita akan berikan edukasi tentang wakaf. Bahkan semua yang ada LLC bisa menjadi wakaf advisor menjadi jubil-jubil wakaf untuk bisa kita siarkan kepada masyarakat. Insya Allah. Ya. Baik, Gus. Nanti kita arrange lagi waktunya supaya bisa disampaikan tadi terkait dengan detail untuk Almas. Ya. Ya. Baik. Sahabat LLC ini kita waktunya sudah jam 5.20 jadi sudah menjelang makhrib. Tidak terasa kita sudah banyak mendengarkan ilmu dari Gus Resa. Pertanyaan sudah selesai. Baik. Mungkin ada satu sebelum kita tutup Gus Resa ada kata kunci atau kiat atau apa ya. Ya. kiat-kiatlah kita bagaimana kita bisa menjadi membuat history bukan story. Ya. It is not a big mistake when you make a mistake doing the big job. But it is a big mistake when you never do the big job. Bukan satu kesalahan kalau kita salah gara-gara mengerjakan pekerjaan yang besar. Tapi adalah kesalahan besar ketika kita tidak berani mengambil keputusan besar dalam hidup ini. Keputusan besar dalam hidup ini adalah kita berani untuk hidup dengan tenang, wafat dengan tenang. Bingkailah semua itu dengan wakaf. Mau insaf berwakaf lah. Insya Allah dia menjadi syafaat buat kita menjadi penenang buat yang masih hidup dan insya Allah menjadi pembebas dari siksa kubur dan juga akan menjadi peringankan ya mulhissat nanti kita berada dengan Allah SWT. Itu deh saya. Ya. Baikus Reza. Luar biasa jadi kata kuncinya dari akhir pembicaraan kami. Baik Bapak Ibu sekalian waktu juga yang harus kita untuk selesai apa menyelesaikan pertemuan kita pada hari ini. Gus Reza sekali lagi terima kasih atas waktunya sama-sama ya kapan-kapan kita ketemu lagi untuk di LRC. Sahabat-sahabat LRC terima kasih atas kehadirannya partisipasi perhatiannya semoga apa yang kita dapatkan pada seorang hari ini memberikan bekal ilmu dan berkah buat semuanya baik-baik buat Gus Reza dan kita semua. Amin. Maaf jika ada kekeluruan atau kesalahan di pihak penyelenggara kami LRC sekali lagi terima kasih atas semua pihak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh